Pagi tadi ya saya punya kawan yang kebetulan juga ikut berakat ibadah haji ini wah menyenangkan karena setiap pagi saya selalu di japri di telpon di WA mengabarkan informasi-informasi terbaru perkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji yang dilakukannya dan berbicara tentang ibadah haji ya ini dia saya punya cerita menarik untuk anda seorang tukang sepatu yang apapun yang dilakukannya ya dengan amalan yang bisa mengalahkan ratusan ribu jemaah haji padahal tukang sepatu ini belum pernah sekalipun mengunjungi tanah suci untuk berhaji ya kawan setiap muslim tentu mungkin anda juga saya menambahkan kesempatan untuk bisa berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah di Masjidil Haram mereka dapat menunaikan rukun Islam kelima di Masjid Nabawi jika mereka berkesempatan untuk mengunjungi menziarai makam Nabi Muhammad SAW sekaligus menerikan sholat di Rauta. Nah keinginan berhaji tentu menjadi sesuatu yang baik bahkan sangat baik akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya tidak disertai niat tulus demi merahirin Allah maka sia-sia apapun yang kita lakukan di sana. Nah kisah ini menggambarkan betapa pentingnya keikhlasan dalam menunaikan rukun Islam itu. Nah bahkan seseorang dapat ditulis oleh malaikat akan ibadah hajinya padahal ia belum pernah sekalipun menjejakan kakinya di haramain. Nah bermula dari seorang tabiin Abdullah bin Mubarak yang berkesempatan menunaikan ibadah haji. Usai melaksanakan sumarukun haji ulama ini terserang rasa kantuk yang sangat dalam. Tak lama kemudian ya ia pulas tertidur. Nah dalam tidurnya nih kawan Abdullah bin Mubarak bermimpi mendengar dua malaikat yang sedang bercakap-cakap. Nah salah satu diantara malaikat ini bertanya kepada malaikat lainnya berapa banyak umat Islam yang berhaji pada tahun ini katanya. Jawab malaikat lain enam ratus ribu orang. Terus kemudian tanya malaikat lainnya lagi berapa banyak dari mereka yang hajinya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya jawaban dari malaikat yang ditanya ini tidak ada kecuali satu orang. Nah perkataan itu begitu mengejutkan Abdullah bin Mubarak. Dia berpikir ratusan ribu orang berhaji dan hanya satu yang memperoleh rila Allah. Itu yang dikatakan dalam batinya dan ia pun terus menyimak percakapan kedua malaikat tadi. Siapakah satu orang itu? Tanya malaikat pertama. Nah kemudian malaikat yang ditanya ini menjawab. Dia adalah seorang tukang sepatu bernama Muwafak. Lelaki dari Damascus ini tidak bisa berangkat ke tanah suci. Tetapi hajinya diterima oleh Allah. Bahkan karena dirinya lah semua yang berhaji pada tahun ini akhirnya bisa diterima. Nah sesudah itu kawan. Abdullah terjaga dari tidurnya. Terbangun dan masih terngiang-ngiang betul di dalam benaknya. Perihal dialog kedua malaikat tadi. Nah untuk menjawab perasa penasarannya itu sepulang dari perjalanan haji. Dia meniatkan diri berniat datang ke Damascus. Apa yang mau dilakukan? Nah tentunya dia ingin mencari seorang tukang sepatu yang bernama Muwafak itu. Dan itu berbekal informasi yang seadanya hanya dari mimpi dan dari obrolan yang dilakukan oleh para malaikat yang dia sempat dengar dalam mimpinya. Nah dia berusaha keras untuk menemukan tukang sepatu yang dimaksud itu. Dan setelah melalui perjalanan jauh akhirnya Abdullah bin ya Abdullah pun sampai ke Damascus. Abdullah bin Mubarak ini sampai ke Damascus. Dan dia selalu bertanya kepada setiap orang yang dijumpainya. Dan akhirnya seseorang warga setempat menunjukkan kepada rumah seorang pria bernama Muwafak. Nah dari situlah Abdullah kemudian yakin bahwa mimpinya tadi bukan sembarang mimpi. Melainkan ini adalah sebuah petunjuk dari Allah SWT. Nah dari situlah ia kemudian bertamu ke rumah Muwafak. Nah lalu bagaimana kisah selanjutnya? Saya akan lanjutkan perjalanan Halo Kata Batik ini dengan kisah seorang tukang sepatu yang ibadahnya bisa berkat dia. Ibadah haji dari ratusan jumlah haji itu bisa diterima. Nah seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana tetap disini. Di Halo Kata Batik di FM 91,2 Radio Kata Batik News Interaktif Solutif. Ya kawan setelah Abdullah bin siapa tadi? Abdullah bin Mubarak ini berkelana atau menyusur perjalanan menuju ke Damascus menanyakan di mana keberadaan Muwafak. Dan akhirnya bertemulah dia kepada dengan seseorang warga setempat yang menunjukkan kepadanya rumah seorang pria bernama Muwafak. Dan ia bertamu ke rumah Muwafak. Di hadapan Muwafak kemudian Abdullah dipersilakan masuk ke dalam rumahnya. Nah dimulailah di antara mereka sebuah percakapan, sebuah obrolan untuk mencari jawaban. Apa sih yang membuat dia seperti itu? Dan menjadi apa ya bahan pembicaraan. Kenapa sih Muwafak begitu dibicarakan oleh para malaikat itu? Nah dia menanyakan begini. Kebaikan apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga bisa tercatat telah berhaji? Padahal kamu sendiri tidak pernah pergi ke Tanah Suci. Tanya Abdullah bin Mubarak. Nah tukang sepatu ini mula-mula enggan untuk menjawab. Tetapi bagaimanapun juga ya namanya orang bertanya ya sudah dijawab lah dia. Dan sebenarnya kalau dia menjawab dengan jujur. Dia menjawab dengan bahwa dia sebenarnya sudah lama sekali ingin pergi berniat haji. Tetapi kata dia melihat kondisi ekonomi yang sedang saya alami. Sangat mustahil rasanya untuk bisa menyetorkan uang sekali terkumpul untuk bekal berhaji. Nah atas pertolongan Allah saya dapat menabung dengan mengisikan pendapatanku sehari-hari. Hingga saya bisa memperoleh rezeki sebesar 300 dirham. Nah dengan sejumlah uang tersebut ini kawan. Mu'afak berniat untuk pergi haji. Istrinya yang sedang hamil ditinggalkan. Tetapi istrinya sudah merestui keberangkatannya ke Tanah Suci. Nah sebelum niat itu terlaksana. Pada suatu hari istri Mu'afak mencium bau masakan dari rumah sebelah. Karena sedang mengandung ia tiba-tiba mengidam merasa sangat ingin mencicipi masakan itu. Nah dipikirnya tetangga itu pasti memasak sajian yang sangat lezat. Nah dimintalah pada Mu'afak agar pergi ke rumah tetangganya meminta masakan itu. Nah Mu'afak pun pergi ke rumah tetangganya itu dengan maksud meminta sedikit saja makanan yang aromanya tercium oleh istrinya. Nah karena alasan istrinya sedang hamil Mu'afak pun yakin tetangganya pasti akan berbaik hati untuk berbahagi. Nah saat menjumpai tetangganya itu ia terkejut, sangat terkejut. Ternyata sang tetangga sama sekali tidak mau memberikan masakannya sedikit pun bahkan setetes pun. Padahal Mu'afak sudah memohon dengan sangat kepada tetangganya itu. Tetapi akhirnya tetangganya tersebut menyampaikan alasan mengapa dia tidak melakukan itu. Dan dia katakan kepada Mu'afak, aku sebenarnya tak mau membuka rahasiaku ini. Ya karena rumah ini diunik oleh aku dan anak-anakku yang yatim. Mereka sudah tiga hari berturut-turut tidak makan. Sebab kami tak punya apapun untuk dimakan. Tetangga ini terus meneruskan ceritanya. Kemudian aku keluar rumah untuk mencari apapun yang bisa kami makan. Saat berada di jalanan, aku pun menemukan bangkai kuda. Ya bangkai itulah. Yang kemudian aku potong, kemudian ku bawa pulang dan ku masak. Hingga aromanya sampai tercium oleh istrimu. Itu kata dia. Nah sang tetangga ini menambahkan karena itu, karena itu aku meminta maaf, aku memohon maaf. Bagi kami masakan bangkai kuda ini halal karena memang tidak ada cara lain. Tidak ada pilihan lain. Namun bagimu, masakan ini haram untuk kau makan. Mendengar penuturan tetangganya itu muafak sangat sedih. Ia pun kembali ke rumah dan menjelaskan hal tersebut kepada istrinya. Maka diambilnya dana simpanan yang sebanyak 300 dirham itu. Dan tentu saja dengan persetujuan sang istri, muafak memberikan uang tabungan hajinya tersebut kepada sang tetangga supaya bisa dibelanjakan bagi anak-anak yatim di sana. Begitu kembali pulang, muafak berkata kepada istrinya, kepada dirinya sendiri, hajiku ada di pintu rumahku. Nah, selesai mendengar cerita itu kawan, Abdullah bin Mubarak tercengang. Ia tak menyangka bahwa amal sedekah yang dilakukan sang tukang sepatu itu bernilai pahala yang sangat besar. Bahkan nilainya melampaui haji ratusan ribu orang jemaah di tanah suci. Nah, dan dari situlah kemudian kita jadi ingat, ya, Abdullah juga ingat pada surat Al-Baqarah ayat ke-220 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai anak-anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amat baik bagimu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, maka untuk setiap helai rambut yang disentuhnya akan memperoleh satu pahala dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim, Ia akan bersamaku di surganya Allah. Itulah kawan, kisah tentang seorang tukang sepatu muwafak. Semoga aja itu menginspirasi kita untuk menjadikan kita semakin lebih baik lagi dalam menjalani hidup. Terima kasih telah menonton!